Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi kawan semoga anda dan keluarga dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan apapun kali ini saya mau coba review sedikit mengenai penyaitan cuk dilihat dari namanya sobat pasti tahu ini adalah makanan khas Surabaya penyaitan cuk hampir di setiap mal di Surabaya ada gere dari penyaitan cuk ini kawan kalau anda ingin mampir bisa saja sejati google mana yang terdekat dari tempat anda saya kebetulan mampir di penyaitan cuk yang berada di Transmat Rungkut Surabaya yang khas dari penyaitan cuk ini adalah macam-macam sambal ada 12 sambal pilihan ada sambal teri, sambal limau, sambal tomat segar sambal terong, sambal pencit, sambal iju, sambal korek, sambal belut semuanya disajikan dalam mangkuk kecil dalam piring kecil nanti akan tahu seberapa kecilnya itu namun dengan demikian kita bisa mencicipi setiap sensasi dari sambal yang disajikan semboyan semboyan dari penyaitan cuk ini pedas di lidah manis di hati ini nasinya ditaruh di wakul karena saya ambil paketan kemudian diambil ke piring-piring ini sambal iju sudah ada semuanya jadi yang lain sambal-sambal yang lain masih ada dalam mangkuk-mangkuk kecil sebesar itu ini saya pesan paketan untuk 4 orang atau biasa disebut dengan paket keroyokan ada paket romantis untuk 2 orang jadi disini ada paket-paketnya jadi kalau kita beli paket lebih murah ini ada ikan patin ikan bandeng ikan mujaer kemudian teri terong tempe tahu dan lalapan minumnya es teh manis disajikan dalam ceret ya kemudian di 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 gelasnya itu ada es-es yang bisa disiram dengan teh tadi nah ini ini tampak segitu besarnya sambal masing-masing sambal dengan aneka rasa itu ada sambal terong jadi terongnya diiris kecil-kecil sambal tomat juga begitu kecil-kecil yang penting rata lah mungkin begitu sensasi rasanya oke kawan kalau ingin tahu info lebih lanjut ini instagramnya ternyata bukan hanya di Surabaya tapi di Jakarta juga ada yang tinggal di Bandung juga bisa ternyata di Bandung juga ada info lanjutnya mungkin dibuka di kota-kota lain bisa lihat di instagram ini menurut saya rasanya cukup enak ya tidak merasa tertipu lah kalau main kesini hanya saja mejanya itu sempit jadi agak susah juga menempatkan makanan dan minuman apalagi kalau mau foto-foto mau review agak susah jangan berharap ada wifi gratis disini karena wifi khusus untuk para pegawai hanya untuk kegiatan jadi kalau kuota anda habis anda tidak bisa meminta password wifi oke terima kasih kawan sudah menonton dan support kami saya ucapkan terima kasih semoga anda dan keluarga dalam kandis yang sehat subscribe like and share anda sangat kami butuhkan untuk mengembangkan channel ini lebih baik jadi kami tunggu ya terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh